Dan kalau kita bicara filsafat perenial Nasr, seperti kita sudah lihat di tiga pertemuan sebelumnya, sebenarnya Nasr itu merupakan salah satu tokoh dari banyak tokoh yang lain. Banyak tokoh yang lain yang dalam satu grup yang kita biasa sebut filsafat perenial. Para filosof perenial. Nah, ada tokoh-tokoh yang sudah kita bicarakan atau tersebut-sebut paling enggak. Reni Gwennong, ada Martin Links, ada Fritjof Schwung, ada Titus Burhard, banyak. Ada banyak dalam satu kelompok Nasr ini. Nah, karena itu kita sebenarnya kalau bicara tema filsafat perenial Nasr, itu sebenarnya bagus kalau kita melihat dalam keseluruhan ini. Karena Nasr pasti akan punya detail-detail, dan Nasr menggali filsafat perenialnya dalam tradisi Islam yang sangat kaya sekali. Jadi dia menulis, boleh dikatakan, semua karyanya dalam perspektif filsafat perenial. Nah, sekarang apa itu filsafat perenial? Nah, saya kira saya mau mengantarkan teman-teman sekalian pada gambaran besar terlebih dahulu. Apa itu filsafat perenial? Izinkan saya menggunakan PPT, saya punya beberapa slide, tapi saya akan mulai dulu dari slide yang ini, slide pertama. Jadi, tema yang paling dikenal tentang filsafat perenial Nasr di Indonesia, itu adalah tema yang biasa disebut dengan mencari titik temu agama-agama. Jadi, ini unik ya. Nasr itu sebenarnya punya kontribusi dalam pemikiran Islam yang sangat luas, tapi dalam kaitan dengan filsafat perenial, dia dikenal karena idenya mencari titik temu agama-agama. Filsafat perenial sebenarnya lebih dari soal itu, lebih dari soal mencari titik temu ini, dia merentang pada semua isu filsafat, nanti kita akan lihat setelah ini. Tapi, dalam pemikiran Nasr dan juga para filosof perenial, dalam elaborasi tentang filsafat perenial ini, isu yang substantif dari agama itu penting. Dan agama itu, agama dalam arti perenial, jadi agama yang esoterik, dimensi-dimensi pengalaman kerohanian yang terdalam, itu akan memberi substansi pada semua isu filsafat yang lain. Kalau dengan satu kata, segi transcendental. Segi transcendental atau istilah Nasr itu suci, yang suci. Yang suci, yang itu sangat kuat dalam agama, karena itu Nasr ini cocok sekali. Dia bicara filsafat perenial, tapi dia punya keahlian dari segi keagamaannya, sehingga filsafat perenial yang dia bicarakan itu ada di dalam suatu bentuk atau hutan agama, yaitu Islam. Ini Nasr, tapi tidak semua Islam. Marco Palis misalnya, dia juga seorang filsafat perenial, tapi dia ada di dalam bentuk atau di dalam hutan pemikiran Buddha, Buddhisme. Nah, kalau Fritos Wong, tokoh yang sudah kita sebut, Ishanuruddin Ahmad itu, dia menggali dari macam-macam agama. Dia seorang yang lintas agama yang sangat hebat sekali. Dan dimensinya metafisik. Oke, tapi kita mulai dulu dari sini. Dari yang paling dikenal di Indonesia tentang filsafat perenialnya Nasr dan yang lainnya, itu terkait dengan agama. Yaitu mencari titik temu agama-agama. Ini juga menarik, karena ini satu perspektif yang sangat membantu di dalam kita mengelola keragaman di Indonesia. Bahkan saya pernah dalam suatu diskusi, saya mendapatkan perspektif filsafat perenial pun dikembangkan di BPIP untuk memberi penafsiran tentang Pancasila sebagai suatu filsafat untuk keragaman di Indonesia. Jadi ini menarik, filsafat perenial menjadi satu bahan yang digunakan dalam memahami Pancasila lebih dalam di BPIP. Jadi nanti kita akan lihat lebih dalam bagaimana pengaruh filsafat perenial di Indonesia. Tapi sekarang kita lihat terlebih dahulu filsafat perenial itu apa. Nah, saya mau beri contoh mengapa filsafat perenial Nasr itu cukup dikenal di Indonesia, dan terutama dalam soal mencari titik temu itu, dalam soal yang kita sebut kemajemukan, soal pluralisme. Itu istilah-istilah yang sering dipakai di Indonesia. Saya mau tunjukkan terlebih dahulu satu karangan ya. Mudah-mudahan nanti kelihatan. karangannya naim dia. Ini adalah karang. Saya nggak tahu ini kelihatan apa nggak? Ini dah, Pak. Belum kelihatan. Belum. Kenapa ya belum kelihatan? Belum kelihatan. Ya, belum ya. Sekarang belum kelihatan? Belum. Saya nggak kelihatan ya? Oke. Belum, Pak. Yang kelihatan, Pak. Ya, ya. Saya hanya mau ngecek aja. Kalau sekarang kelihatan? Belum juga. Oke, baik. Yang mungkin karena ini PDF agak lama. Kelihatan ya? Nah, ini satu jurnal. Satu jurnal yang sudah terindeks kopus. Jadi ini jurnalnya keren sekali, dan banyak-banyak sarjana dosen-dosen studi Islam itu berharap bisa nulis di sini. Karena ini kumnya besar sekali. Nah, ini jurnal studia Islamika, jurnalnya PPIM di UIN Jakarta. Pada tahun 2016, di volume 23 nomor 2, itu ada tulisan yang menarik. Nah, ini tulisan dari seorang dosen, seorang dosen IAIN Salatiga, namanya Asfa Widianto. Jadi dia membuat penelitian, yang menarik sekali, ditulis kemudian dalam bahasa Inggris, dia membuat penelitian tentang bagaimana penerimaan setwisional ser di dalam landscape pemikiran Islam di Indonesia. Nah, ini menarik. Nanti saya akan share ini di WA Group, filsafat perennial kita, kalau teman-teman tidak ikut di WA Group itu, bisa WA ke admin atau ke saya juga. Nah, ini tulisannya menarik, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana Nasr dan filsafat perennialnya dikenal di Indonesia. Dan menurut Asfa Widianto ini, tulisan tentang Nasr itu banyak sekali. Banyak sekali dalam bahasa Indonesia, tulisan-tulisan yang dimuat sebagian besar sebagai jurnal, artikel jurnal. Ini tahun 2016, lebih banyak lagi pasti sekarang. Saya juga sudah mencoba mengumpulkannya, teman-teman pasti sudah dapat link Google Drive yang saya berikan. Nah, di situ ada artikel-artikel Nasr yang saya dapatkan di internet, dan kemudian saya pindahkan ke Google Drive. Tapi di artikel Pak Asfa Widianto ini, dia sebutkan artikel apa pada tahun 2016. Ini hanya saya mau menunjukkan betapa Nasr itu cukup dikenal di Indonesia. dan terutama dalam soal yang tadi kita sebut sebagai mencari titik temu. Jadi Nasr dikenal di Indonesia, filsafat perennialnya sebagai filsafat untuk memahami keragaman di Indonesia. Kalau istilah yang sebenarnya awalnya diperkenalkan oleh Cak Nur, itu mencari titik temu agama-agama. Tapi Cak Nur dalam mengelaborasi, mencari titik temu itu menggunakan filsafat perennialnya Nasr. Jadi ini menarik. Sebenarnya sangat menarik kita mendiskusikan Nasr dan Cak Nur. Karena sebenarnya dua orang ini berbeda. Satu neotradisionalisme, itu Nasr, dan satu neomodernisme, itu Cak Nur. Dan Nasr itu tidak terlalu semangat, punya kritik yang keras sekali terhadap modernisme. Jadi sebenarnya Nasr dengan neotradisionalisme, dengan neomodernisme, itu tidak cocok. Tapi dalam soal ini, Cak Nur sebagai neomodernis, banyak mengapresiasi pemikiran Nasr. Apakah itu bisa? Ya, itu tergantung dari mana kita melihatnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sekarang saya mau masuk ke ini. Apa itu filsafat perennial? Sebentar. Nah, ini kelihatan kan? Kelihatan. Ya, sebentar. Kelihatan Pak. Ya, saya ingin coba. Kadang-kadang dia nggak bisa bergerak. Jadi, ada seorang filosof dari tahun 40-an yang pertama sekali dalam tradisi dalam tradisi filsafat bahasa Inggris, jadi dalam buku-buku bahasa Inggris, dia menulis buku dengan judul The Perennial Philosophy. Nah, ini namanya Aldous Huxley. Aldous Huxley, filosof yang memperkenalkan pertama kali istilah filsafat perennial di dalam tradisi di filsafat barat. Tentu dia tidak sendirian. Ada juga pasti sebelumnya seperti Theosophy, Theosophy yang juga sangat berpengaruh sebagai sebuah filsafat yang metafisik di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada. Dan Soekarno pernah ikut Theosophy. Nah, Theosophy memperkenalkan perennial. Tapi sebagai buku dengan judul The Perennial Philosophy itu Aldous Huxley tahun 40-an. Dan dia mempunyai definisi yang menarik. Yang menarik yang bisa kita lihat di sini. Yaitu ini. Di sini. Jadi ada tiga definisinya. Pertama, secara metafisik. Metafisik. Secara metafisik, filsafat perennial itu adalah sebuah filsafat yang memperkenalkan atau mengenal adanya realitas ilahi di dalam segala hal di dunia ini. Di dalam segala hal, di dalam kehidupan, di dalam pikiran. Nah, itu jadi bahwa ada yang ada yang suci. Dalam bahasa Nasr, ada yang suci. Salah satu buku Nasr yang terkenal untuk filsafat perennialnya itu adalah Knowledge and the Sacred. dan dalam Knowledge and the Sacred itu ada kata sekret. Jadi kata sekret yang suci itu ada di dalam seluruh hal yang ada di dunia ini. Yang ada dalam kehidupan ini. Yang ada dalam pikiran-pikiran. Jadi yang suci. Jadi filsafat perennial akan menunjukkan dimensi yang suci ini yang ada dalam segala sesuatu. Itu metafisik namanya. kemudian yang kedua psikologi. Psikologi itu artinya dalam filsafat perennial dibicarakan tentang adanya jiwa atau ruh the soul yang sebenarnya dia hampir identik atau identik dengan realitas ilahi tadi. Realitas yang suci itu. Ini sesuatu yang gampang kita mengerti karena istilah ini sebenarnya sama dengan kalau dalam tradisi lokal kita di Indonesia kita sering bilang ada jagat kecil, ada jagat gede. Jadi dunia kecil, dunia besar, mikrokosmos, makrokosmos. Adanya kesinambungan, keterhubungan antara mikrokosmos, diri kita dan makrokosmos yang ilahi. Makanya di Indonesia sangat terkenal sekali hadis yang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Itu Fisafat Perenian menggali aspek psikologi itu. Bahwa dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, dia terhubung dengan yang ilahi, terhubung dengan yang suci, terhubung dengan Tuhan kalau dalam bahasa agama. Kemudian yang ketiga etik. etika. Jadi Fisafat Perenian memberikan satu panduan hidup, jalan hidup, bagaimana manusia memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya, apa yang harus dicapai dalam hidup ini. Nah, itu etiknya ya. Dan mencapai itu adalah merupakan satu satu segi teleologis, segi tujuan yang jauh yang manusia harus menjalannya dalam hidup ini atau dalam hidup-hidup yang akan dialami oleh manusia kalau kita pakai perspektif dari agama timur, filsafat timur, perenial filsafat timur akan mengatakan ada banyak kehidupan. Filsafat dalam tradisi monoteisme itu kehidupan sekali dan kemudian kita akan mendapatkan kehidupan di alam yang berbeda di akhirat. Oke. Nah, itu sedikit definisi ya. Sekarang kita kembali ke Naser. Dengan definisi seperti itu, Naser sebenarnya menggali segi metafisik, segi psikologi, segi efik dari filsafat perenial di dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam. Itu buku-buku Naser itu uraiannya tentang tiga hal tersebut. Tergantung bukunya apa. Sebut misalnya buku Tasawuf dulu dan sekarang, misalnya judul bukunya itu, atau ada satu bukunya juga tentang Tasawuf, The Garden Truth, itu isinya adalah bagaimana dia menguraikan tiga hal itu di dalam tradisi Islam. Kalau buku yang lain, misalnya Knowledge and the Secret, dia bicara tidak dalam tradisi Islam, dia bicara dalam tradisi agama-agama. Knowledge and the Secret itu buku filsafatnya yang paling dalam dari Naser, yang disitu dia tampil sebagai pemikir agama, bukan pemikir Islam saja. Pemikir Islamnya di buku-buku yang lain, tapi disitu dia tampil sebagai seorang filosof agama yang bukunya bisa diakses, bisa dihayati, direfleksikan oleh orang-orang muslim atau bukan muslim. Nah, jadi filsafat Naser itu terkait dengan agama-agama. Nah, kemudian apa yang disebut dengan titik temu agama-agama tadi, itu gambarnya seperti ini. Ini gambar yang mungkin sudah kita kenal. Ini gambar yang sangat populer kalau teman-teman pernah ikut kuliah filsafat perennial dari media, gambar ini juga menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Arobi, pemikiran Al-Jili, pemikiran Rumi yang dipahas dalam empat pertemuan itu. Dan ini artinya bahwa dalam filsafat perennial itu selalu ada dua dimensi. Jadi misalnya agama, karena agama itu paling banyak dibicarakan oleh Nasr, tapi sebenarnya bukan hanya agama. Kita bicara seni juga selalu ada dua dimensi. Kita bicara lingkungan selalu ada dua dimensi. Kita bicara tentang politik barangkali juga dua dimensi. Tapi yang populer tentu saja agama, karena ini bahannya sangat melipah. Tapi Nasr juga menulis tentang misalnya tentang dunia modern. Dunia modern dia juga punya dua segi ini, eksoterik dan esoterik. Apa itu? Eksoterik ini adalah hal yang lahiriah. Lahiriah. Hal yang zohir. Orangnya, orang yang esoteris, jadi pelaku esoteris atau ahli eksoterik itu disebut dengan ahlu zowahir. Kalau dalam bahasa sufinya. Ahlu zowahir. orang yang memang dia ahli dalam soal-soal lahiriah. Misalnya ahli fikih itu ahli lahiriah. Hampir semua dimensi ilmu itu lahiriah sebenarnya. Ilmu kalam. Falsafa kalau masih dalam bentuk rasional, dia juga eksoterik. Yang satu lagi namanya esoterik. Esoterik ini batin, segi batin. Kalau dalam istilata sawfin naser, ahlul bawatin. Orang yang ahli esoterik, ahlul bawatin. Itu terutama para sufi, para guru-guru mistik, para yogi, para tawis, dan seterusnya. Itu dimensi esoterik. Orang yang menghidupi esoterisme ini namanya ahlul bawatin. Ahli kebatinan. Itu menjadi bahasa Indonesia. Ahlul bawatin, ahli kebatinan. Ahlul zowahir tidak ada ahli kelahiran. Itu istilahnya jadi mislead nanti. Oke, jadi ini penting sekali untuk mengerti perbedaan eksoterik dan esoterik. Dalam dimensi eksoterik, agama-agama itu sebenarnya terpisah, dipisahkan, atau berbeda. Jadi, karena itu kenapa agama Hindu dengan agama Buddha itu berbeda. Agama Islam dengan agama Kristen itu berbeda. Agama Hindu dengan agama Islam itu berbeda. Karena itu kalau kita hanya melihat perbedaan agama, kita hanya melihat agama dalam dimensi eksoterik. Padahal ada agama dalam dimensi esoterik. Dimensi esoterik ini dimensi yang menyatukan agama-agama. Di sinilah, di paling atas inilah agama-agama itu bersatu dalam suatu titik esoterik tertinggi, dalam suatu titik transdental tertinggi yang kita bisa sebut sebagai yang suci. Nasir menyebutnya sebagai yang suci, the sacred. Ada banyak nama tentu saja untuk yang tertinggi ini. Kalau setiap agama punya namanya sendiri, apakah Allah, Tuhan, atau nama-nama lain. Itu adalah dimensi yang suci. Tau, kalau dalam tradisi China, the Chinese tradition itu tau namanya. Oke, nah, kalau gambarnya agak lain, dibikin lain, itu saya suka dengan gambar yang seperti ini. Ini gambar bunga-bungaan yang sangat kuat dalam tradisi tradisi arsitektur Islam perennial. Arsitektur Islam perennial itu punya gambar yang seperti ini. Dan yang menarik ada saling mempengaruhi dan kalau ibu bapak sekalian suka melihat gereja-gereja kuno, gereja gotik, itu juga sering ada gambar seperti ini. Saya enggak tahu, saya kira di katedral Jakarta juga ada. Jadi ini dimensi yang paling dalam dari ekspresi estetika. Menggambarkan tentang yang suci dalam satu gambar ini. Di mana yang suci? Yang suci itu ada di tengah ini. Jadi ini bisa menyimpulkan agama. Agama itu ada dua dimensi, tadi kita sebut ada eksoterik, itu yang di lingkar luar ini itu agama yang eksoterik, yang zohir, yang lahir, ada yang di tengah, itu dimensi yang kita sebut tadi esoterik. Nah, agama itu sebenarnya merupakan satu bentuk yang mengajarkan orang yang beragama bahwa mereka perlu menjalankan suatu kita sebut keberagamaan supaya keberagamaan itu berkembang dari eksoterisme ke esoterisme. Nah, jadi beragama itu jangan hanya eksoterik melulu, jangan hanya ibadah, ritual, hal-hal yang fisik, sistem simbolik, begitu ya. Tapi harus masuk ke dalam yang disebut dengan esoterik. Beragama secara esoterik berarti beragama secara pengalaman kerohanian. Ada rasa kehadiran dengan yang suci itu. Kehadiran akan Allah, akan Tuhan. Kalau dalam agama Kristen, Immanuel, Tuhan beserta kita, Yesus beserta kita. Dalam Islam, Allah beserta kita. Jadi, itu pengalaman esoterik yang para guru-guru mistik agama-agama ini mencoba untuk mengeksplorasinya secara filosofis. Jadi, beragama dalam simbol bunga ini itu berarti adalah suatu perjalanan dari eksoterik ke esoterik. Perjalanan dari eksoterik ke esoterik. Yang kalau saya simbolkan dengan gambar ini, perjalanan itu seperti ini, seperti kursor yang saya gerakkan ini. Perjalanan dari pinggir lingkar ini ke pusatnya. Jadi, ini satu perjalanan. Setiap agama itu adalah satu perjalanan ini. Jadi, karena itu semua agama itu sebenarnya adalah jalan. Ada banyak jalan, satu, dua, ini semuanya jalan. Yang dari pinggir ke tengah ini semuanya jalan. Makanya menarik sekali dalam cerita narasi filsafat peredial, agama-agama itu disebut dengan jalan. Jadi, agama-agama itu adalah jalan. Misalnya, Yesus disebut, Yesus diyakini oleh kalangan Kristiani sebagai jalan, kebenaran, hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kata dalam satu ayat di Injil. Jadi, jalan. Yesus adalah jalan. Agama Kristian itu adalah jalan. Agama Hindu juga punya istilah itu namanya mark. Kalau ibu bapak sekalian pergi ke jalan tol, ada jasa marga. Itu jasa jalan sebenarnya. Marknya itu jalan artinya. Dan itu dipakai dalam tradisi Hindu dan Buddha. di dalam tradisi China, Chinese religion, itu disebut sebagai Tao. Tao adalah jalan. Jalan yang tidak dijalani adalah bukan jalan yang sebenarnya. Jalan yang dikatakan bukan jalan yang sebenarnya. Jadi itu jalan mistik sebenarnya. Dalam Islam disebut macam-macam. Ada istilah dalam bahasa Arab banyak untuk kata jalan. Ada syariah itu jalan yang besar, jalan raya, nanti menghasilkan syariah, jalan juga. Ada torik, menghasilkan toriko, tapi biasanya toriko itu adalah jalan yang torik itu jalan setapak di padang gurun yang membawa kepada oase. Nah, begitu. Jadi jalan, ada banyak kata jalan. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Sebentar. Nah, tunggu dulu deh. Saya kembali lagi ke sini. Nah, jadi agama itu sebenarnya harus dijalani. Nah, itu makna simboliknya itu. Agama itu harus dijalani. Artinya apa? Artinya harus dijalani dari yang eksoterik menuju esoterik. Nah, itu pesan besar dari agama. Nah, Nasr di dalam bukunya Knowledge and the Sacred menggambarkan bahwa jalan dari eksoterik menuju esoterik bukan hanya ada dalam agama, tapi ada juga di dalam sastra, dalam estetika misalnya. Itu sebabnya Nasr juga orang yang sangat banyak memperhatikan seni, seni sakral. Seni sakral, dia punya satu buku yang pernah dulu diterbitkan oleh Mizan dan kemudian di launching, saya sempat menemani Nasr waktu launching itu di mana itu? Di gedung YTKI kalau nggak salah. Pada waktu itu ada gedung YTKI tahun 92 di Gatot Subroto. Nasr di buku itu Seni Islam judul bukunya, dia menggambarkan bagaimana seni Islam itu adalah seni yang dibuat oleh para seniman untuk membantu orang-orang yang menikmati seni tersebut supaya bisa menjalani perjalanan spiritual dari eksoterik ke esoterik. Jadi dengan melihat seni itu dia melakukan perjalanan. Itulah seni-seni di dalam bangunan-bangunan suci. Misalnya di masjid-masjid kuno Islam itu seni Islamnya sangat kuat membawa ke sana. Di dalam seni-seni arsitektur dan seni-seni seni rupanya Kristen di abad pertengahan pada katedral-katedral gotiknya atau mungkin juga pada katedral-katedral yang lebih modern setelah itu juga jadi ada rasa sakral yang membawa kita kepada kesucian. Kalau kita pergi ke tempel-tempel Hindu juga seperti itu. Kita misalnya akan sangat kagum melihat tempel-tempel dari misalnya agama jainisme di India. tempelnya sangat indah karena dia mengukir dari batu pualam gambar-gambar dan itu juga menggambarkan tentang kesucian. Oke. Jadi itu visamat terenial bukan hanya agama tapi ada juga seni ada juga arsitektur ada juga lingkungan perspektif tentang alam. itu Nasr mempunyai juga satu buku yang sifat terenial tentang filsafat lingkungan. Ada dua buku dia. Satu Men and Nature satu buku yang lebih filosofis. Oke. Nah guru Nasr itu adalah ini. Ini guru Nasr yang sangat terkenal sudah kita sebut-sebut di tiga pertemuan sebelumnya namanya Frichok Schwung. ini seorang filosof yang kalau dalam hasanah filsafat barat kalau teman-teman belajar filsafat barat nama ini tidak akan muncul karena filsafat barat sudah membuang filsafat perenial. Filsafat perenial tidak dianggap filsafat oleh filsafat barat. Tapi dia adalah filosof yang memang luar biasa begitu luar biasanya sampai para pemikir filsafat perenial itu menganggap filosofo perenial terbesar dalam abad 20 itu adalah Frichok Schwung. Nasr mewarisi banyak sekali Frichok Schwung ini dan kemudian dia mengerjakannya dalam suatu tradisi yang sudah dikerjakan juga oleh Schwung tapi oleh Nasr dikerjakan menjadi lebih masif yaitu studi Islam. ini Frichok Schwung filosof yang sudah meninggal dan Nasr juga begitu kagum dengan dia sampai dia mendedikasikan dirinya untuk membuat satu buku essential writing Frichok Schwung sekarang ada banyak ahli tentang Schwung ini ada misalnya Harry O'Nido ini filosof perenial yang generasi ketiga pertama Schwung kedua Nasr nah dia ketiga juga ada ini siapa namanya Fitt Fitzgerald jadi ada beberapa orang yang sekarang memang menulis biografi tentang Schwung dimensi yang lain tentang eksoterik dan esoterik itu adalah dimensi manusia jadi di di buku Knowledge and the Secret Nasr juga bicara tentang manusia dan ini sudah kita lihat dari presentasinya Dr. Subhi di pertemuan pertama tentang manusia theomorfisme nah manusia theomorfisme yang digambarkan oleh Subhi di pertemuan pertama itu kalau diringkas dalam satu gambar yang dibuat oleh Houston Smith ada namanya temannya Nasr Houston Smith ini ahli ahli studi agama-agama bukunya satu bukunya terkenal sekali di Indonesia agama-agama manusia itu buku yang terbit pada tahun saya kira 80-an akhir itu buku yang bagus sekali membahas semua agama agama besar Houston Smith kemudian menggambarkan ini ya meringkaskan gambar dari manusia menurut filsafat perennial jadi kan tadi kita sudah bicara agama estetika lingkungan nah manusia juga selalu bisa dilihat esoterik dan eksoterik dan esoterik yang disebut dimensi eksoteriknya manusia itu adalah dimensi yang yang putih ini tubuh tubuh ini eksoterik dan dia punya kaitan dengan dunia dengan level of reality dengan realitas yang eksoterik juga yang biasanya dengan istilah umum disebut dengan terrestrial dunia yang terrestrial itu adalah dunia yang sejalan yang sama dengan kalau kita melihat manusia dari segi tubuhnya melulu yang mulai lebih abstrak tapi belum esoterik banget tapi sudah melampaui tubuh itu pikiran apakah pikiran itu fisik atau non-fisik itu masih terjadi diskusi tapi para filosof yang bilang pikiran itu sebenarnya dimensinya antara fisik dengan yang non-fisik antara eksoterik dan esoterik pikiran itu kalau dunia realitasnya intermediate jadi dia di antara yang eksoterik itu dua ini soul dan spirit soul itu menggambarkan jiwa manusia yang individu spirit itu jiwa kosmik jiwa jiwa mungkin jiwa kemanusiaan atau jiwa makhluk-makhluk itu ya yang kemudian level of of reality-nya kita sebut sebagai infinite yang infinite yang abadi nah disini nanti di level-level yang paling tinggi ini disitu ada yang sakral yang sakral mungkin sudah ada pada soul sudah ada pada mind bahkan ada pada body juga tapi levelnya semakin sedikit yang sakral sangat melimpah ruah dan mungkin kita bisa sebut juga keseluruhan seluruh yang disebut spirit soul dan spirit ini adalah yang sakral itu jadi kalau Nasr bicara yang suci kan pengetahuan dan yang suci pengetahuan tentang manusia dan yang suci nah yang suci dari tentang manusia itu ada pada soul dan spirit nah ini bidang yang di dielaborasi oleh Nasr dengan menggunakan istilah-istilah dari tasawuf dan istilah-istilah dari mistik Kristen dari mistik Hindu dan sebagainya tapi kalau disederhanakan dalam satu gambar sebenarnya dimensi perennial manusia itu satu gambar ini saja yang intinya itu adalah satu kalimat ini as above so below ini kalimat terkenal sekali pada abad pertengahan as above so below sebagaimana yang di atas begitu yang di bawah yang di atas itu maksudnya yang ini yang level of realities yang di bawah itu yang ini levels of selfhood tingkat-tingkat kedirian kedirian dan yang kosmik jadi as above so below itu itu mantra matra filsafat perennial itu tentang manusia as above so below ini di dalam urean panjangnya di dalam makalahnya Mas Subhi itu ada penjelasan lebih lanjut soal ini oke nah jadi kira-kira itu gambaran singkat tentang knowledge and the secret knowledge and the secret itu bukunya Nasr saya lupa menaruh bukunya Nasr di sini yang knowledge and the secret tapi itu buku yang di dalam google drive saya sudah taruh buku itu buku knowledge and the secret ini buku yang yang saya kira inti dari pemikiran filsafat perennial Nasr buku yang perlu dibaca beberapa kali karena gak bisa satu kali karena mungkin perspektif kita sebelumnya bukan perennial perspektif dunia modern sehingga kemudian mengakibatkan kita perlu pelan-pelan membaca buku Nasr tapi begitu kita sudah selesai membaca beberapa kali membaca kita akan mengerti bahwa filsafat perennial itu sesuatu yang sangat indah yang kita tidak pernah diajarkan di dalam di dalam pendidikan di dunia modern kita sekarang ini nah sekarang saya mau masuk ke isu yang yang sejauh sejauh mana filsafat perennial itu telah mendapatkan respon kalau kalau kita lihat dalam studi agama-agama tadi kita sudah bilang mencari titik temu nah mencari titik temu ini sudah sudah suatu tema yang di kalangan banyak dosen terutama di jurusan studi agama-agama itu menjadi sesuatu yang biasanya sudah dikenali nah saya mau tunjukkan yang lain yaitu ini namanya dokumen a common word dokumen a common word jadi ini satu dokumen yang muncul tahun 87 yang mencoba untuk mendorong kalangan muslim dan kalangan kristen untuk mencari titik temu dan dokumen ini di alam istilah mereka itu ada dua kata memakai bahasa Arab kalimatun sawah dan memakai bahasa Inggris a common word ini nama dokumennya a common word nanti saya tunjukkan teks ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terbit di interpide pada tahun 2005 tapi saya sulit mendapatkan itu jadi nanti saya akan share ke teman-teman di Google Drive atau di WA jadi kalimatun sawah kembali lagi kata kalimatun sawah yang menjadi suatu gerakan di Jordania dan kemudian mendunia juga di Indonesia walaupun di Indonesia agak samar-samar gak terlalu gak terlalu heboh yang gak viral ini tapi ada gerakannya ada bahkan ada satu buku diterbitkan oleh UGM tebal sekali mencoba untuk melihat perspektif titik temu ini dalam semua dimensi kehidupan kita dalam sebagai bangsa Indonesia nah kata titik temu diambil dari kata kalimatun sawah dalam Quran surah 3 ayat 64 kuliah ahlal kitab ta'alau ila kalimatun sawah nah ini dia kalimatun sawahnya ini ajakan mencari titik temu bainana wabainakum antara kita dan kamu nah jadi dalam bahasa Inggrisnya juga itu a common word between us and you kalimatun sawah ini kan tadi kalimatun sawah bainana wabainakum jadi a common word between us and you nah ini ini menarik dan ini adalah sekarang menjadi satu inisiatif internasional dan bahkan flyer ini menyebut sebagai the most successful inisiatif jadi inisiatif antar iman yang paling sukses dalam sejarah yaitu inisiatif mencari titik temu yang disambut oleh dunia Kristen awalnya dari 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 Raja Jordan dan Putra Mahkota Jordan inisiatifnya mereka mereka yang membiayai pertemuan-pertemuan para sarjana ulama-ulama dari dunia Islam dan dari dunia Kristen dan agama-agama dan kemudian hasilnya adalah sebuah dokumen common word ini dokumen yang dalam konteks kelas kita hari ini kita bisa sebut sebagai penerjemahan filsafat perennial dalam isu-isu bersama dunia jadi filsafat perennial ini filsafat yang punya gerakannya salah satu gerakannya yang tentu ini bukan dibuat oleh Nasr tapi Nasr ikut di sini karena ini gerakan yang inisiatifnya dari Raja Jordan kemudian disambut oleh Dewan Gereja sedunia mulai dari Fatikan Katolik dan juga yang protestan dan ortodoks nah ini menarik untuk kita kita pelajari lebih dalam tapi nanti kalau diperlukan kita akan masuk ke ke situ oke masih ada waktu jadi jadi saya sekarang mau tunjukkan terlebih dahulu sekarang saya mau tunjukkan buku dulu ini satu buku yang untuk bisa mengerti filsafat perennial dalam dalam perkembangan sekarang buku ini sangat bagus oh belum bisa keluar saya coba lagi oke mudah-mudahan bisa keluar nah ini dia bukunya ini bukunya underlying religion an introduction to perennial philosophy ini buku tentang filsafat perennial yang menaruh penting agama jadi filsafat perennial memang kalau dia dia diberi ilustrasi agama itu akan sangat kaya karena pembicaraan tentang yang suci itu sebenarnya sangat dekat dengan agama dan kalau kita bicara tentang seni nanti seninya itu seni terutama seni agama seni yang dipengaruhi oleh agama seperti seni-seni pada abad modern yang kata Nasr seni modern itu gak ada perennialnya sama sekali perennial itu artinya abadi tidak ada rasa suci kalau kita pergi ke gedung tertinggi misalnya di Asia Tenggara di Kuala Lumpur Petronas itu atau kalau Ibu Bapak sekalian sudah pergi kemana ke Dubai ke Dubai atau kemana saja gedung-gedung yang pencakar langit yang tinggi yang hebat-hebat disitu tidak ada rasa kesucian rasa kesucian itu kita dapatkan di tempat yang lain bukan tempat modern tempat yang kuno misalnya kalau pergi ke siapa ke misalnya ke masjid-masjid di Iran Isfahan Qum atau juga ke masjid-masjid kuno di India ada banyak sekali di Indonesia masjid-masjid kuno juga ada satu dua tapi tidak fenomenal tapi kalau mulai dari Bangladesh India Pakistan Afghanistan sampai Timur Tengah itu masjid kuno yang sakral itu banyak sekali tentu saja kalau kita pergi ke Mekah kita akan merasakan yang suci karena Mekah itu sangat kuno walaupun dia sudah kombinasi antara kuno dan modern tapi rasa sakralnya itu masih kuat sekali di Mekah maupun di Madinah kalau kita ke gereja-gereja kuno di Eropa itu kita akan rasakan sakral itu jadi memang yang sakral itu sangat kaya dalam dimensi agama ini buku yang bagus sekali nanti saya bisa share di WA Group judulnya underlying religion jadi dari agama itu ada hal yang di bawah agama yang itu adalah yang suci itu jadi sebenarnya agama-agama itu berbeda hanya kalau kita lihatnya eksoterik kalau esoterik itu ada yang di underlying religion ada yang yang membuat kita sadar semua agama punya dimensi itu yang diekspresikan dengan caranya masing-masing yaitu yang dalam bahasa Nasr disebut yang suci the sacred oh satu hal lagi tadi saya belum sebut yang suci ini juga bisa dilihat eksoterik dan esoteriknya dalam sains yang sudah kita lihat di pertemuan kedua dengan dokter Aan jadi pada bidang sains dan Nasr punya kritik terhadap sains modern sudah kita lihat itu nah ini underlying religion ini buku yang bagus sekali memperkenalkan filsafat perennial dengan macam-macam dimensi saya mau tunjukkan daftar isi ada dimensi pertama tentu saja harus digambarkan perbedaan tradisi dan modernitas jadi kita sudah sebut beberapa kali filsafat perennial Nasr dan teman-temannya itu adalah seorang filosof tradisi bukan filosof modern kalau kita belajar di kampus-kampus filsafat yang kita pelajari filsafat modern saya ingat sekali waktu nemanin Nasr ke Masjid Istiqlal Nasr geleng-geleng kepala dengan Masjid Istiqlal ini Masjid Istiqlal sebelum di renov sebelum yang sekarang pada waktu itu tahun 92 dia geleng kepala Masjid Istiqlal kata dia nggak ada indahnya sama sekali maksudnya mungkin dia mau bilang tidak ada rasa sakral tentu ada pasti ada karena itu Masjid dipakai untuk beribadah pasti ada rasa sakral tapi rasa sakral yang didapat dari seni Islam tidak ada di Masjid Istiqlal karena Masjid Istiqlal itu hanya menggabarkan beton-beton jadi memang itu Masjid modern sekali jadi Nasr agak kecewa karena di Indonesia dia tidak bisa kita mengajak dia kecewa karena kita tidak bisa mengajak dia ke tempat dimana yang suci itu bisa dirasakan ini memang kalau di Indonesia Masjid-Masjidnya belum menggambarkan Masjid-Masjid kuno yang seperti ada di Timur Tengah misalnya di Al-Azhar Masjid di Al-Azhar di Cairo itu rasa kunonya ada rasa sakralnya ada kita tidak tidak punya di Indonesia yang seperti itu karena peradaban Islam klasik sangat terlambat masuk tapi kalau sekarang Nasr diajak ke Masjid-Masjid yang ada di banyak ibu kota provinsi itu dimensi-dimensi seni Islamnya sudah mulai kuat jadi ada juga tentang kosmologi tentang sains modern metafisik simbolism perennial filosofi yang lebih apa itu filsafat perennial tentang beauty tentang estetika tentang virtue and prayer ini terkait dengan agama tentang keutamaan virtue prayer tentang arti doa doa yang punya dimensi perennial ini buku yang sangat bagus yang saya sangat menyarankan untuk teman-teman menggali filsafat perennial itu sebenarnya bahannya sekarang banyak walaupun filsafat ini tidak populer di fakultas filsafat tapi filsafat perennial itu tumbuh dan sekarang sudah sangat maju kalau teman-teman lihat di Google Drive buku yang saya share di Google Drive tentang filsafat perennial sekarang sudah sangat banyak dari kelompok ini dari kelompoknya Nasr juga dari filsafat perennial ini sekarang sudah dikenal ini menjadi satu perspektif baru yang sekarang sudah tidak baru lagi satu perspektif baru untuk pendekatan studi agama kita sebut sekarang baru karena ini sebenarnya untuk beberapa tahun yang lalu di majalah Ulumul Quran waktu saya bekerja di sana pernah pernah mengeluarkan satu nomor tentang filsafat perennial dan ada wawancara yang bagus sekali dari Mas Zain dengan Houston Smith tentang filsafat perennial dan studi agama-agama waktu itu Mas Zain mahasiswa di Istek dan Houston Smith datang ke Istek Kuala Lumpur memberi kuliah dan dia wawancara untuk Ulumul Quran tentang perkembangan dalam studi agama-agama pada waktu itu itu 20 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun yang lalu pada waktu itu Houston Smith bilang bahwa filsafat perennial sudah menjadi pendekatan yang dipakai dikunakan dalam studi agama-agama yang sudah mulai dikenal kalau sekarang sangat dikenal karena buku-bukunya sudah sangat banyak dan salah satunya tentu perspektif Nasr perspektif Oke mungkin saya berhenti di sini dulu nanti beberapa bahan yang lain saya akan share waktu kita diskusi tapi di sini ada juga Mas Subhi yang saya kira beliau lah yang sungguh-sungguh ahli filsafat perennial nanti Mas Subhi bisa kasih sedikit tambahan input silakan Mas Subhi nanti bisa sharing Oke saya berhenti dulu di sini Mbak Elvi mungkin Mas Subhi bisa diminta bicara dulu ya untuk memberi tambahan Mas Subhi Ibrahim ada tambahan atau tanggapan kira-kira ya silakan unmute terlebih dahulu ya silakan sudah terdengar ya ya terdengar ya terima kasih rekan-rekan dan Mas Subhi ini sudah sangat meringkas padatkan ya semua semua apa yang kita bicarakan selama 3 sampai 4 pertemuan ini jadi poin-poinnya sudah disapu bersih tadi oleh Mas Subhi jadi jadi dan juga buku-buku yang bagus juga sudah sudah ditampilkan ya itu bagi teman-teman yang ingin meriset lebih lanjut tentang filsafat perenial saya pikir memang wajib membaca buku-buku yang direkomendasikan Mas Budi tadi terutama yang terakhir itu itu sangat sangat sistematis karena semua penulis perenial dari dari kelompok katakanlah kelompoknya menulis semua disitu jadi apa saya menyebutnya buku underlying religion itu sebagai teks kunci mungkin ya Mas Budi kunci masuknya dari situ jadi terima kasih jadi kita sudah mendapatkan apa namanya semacam gambaran gambaran utuhnya terus ada satu hal yang ingin saya singgung tentang filsafat perenialnya Nasr yaitu ada satu kata kunci lagi mungkin yaitu tradisi tradisi saya beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang kritik historis terhadap Al-Quran seorang mahasiswa saya bertanya Mas Budi ke saya ngobrol dari siang sampai sore sampai hampir maghrib bertanya tentang bagaimana tanggapan filsafat perenial terhadap kritik terhadap kritik historis terhadap teks suci yang menjadi fondasi dari filsafat perenial dan juga agama pertanyaan itu kemudian saya saya jawab dengan pertanyaan jadi salah satu kunci untuk menjawab pertanyaan seputar keraguan para ahli sejarah terhadap agama dan juga filsafat perenial itu adalah di sini di tradisi jadi ketika misalnya tek Al-Quran itu kan memang cukup rumit juga ya dan banyak problematika ketika dihadapkan dengan penelitian historis tapi saya memberikan contoh salah satu cara untuk menjawab itu adalah dengan tradisi yang diperkenalkan oleh Nasr sebagai tradisi yaitu silsilah kalau dalam tradisi Islam atau sunnah jadi suatu transmisi jadi tradisi ini terkait dengan dua hal yaitu truth kebenaran yang yang abadi itu tanah-tanah dharma atau scientia sakra al-khidmatul khalidah yang itu berasal diakini sebagai berasal dari Tuhan dan ada present jadi kehadiran jadi selalu ada kebenaran dan kehadiran nah kebenaran ini nanti dibungkus dalam dalam kotak yang disebut kemudian agama itu dan itu ditransmisikan dari generasi ke generasi jadi ketika ada orang meragukan misalnya Al-Quran dari sisi historisnya maka misalnya para ahli Al-Quran sendiri seperti itu menggunakan tradisi menggunakan sanat misalnya saya bisa menunjukkan pembacaan Al-Quran saya itu memiliki catatan jadi silsilah mulai dari guru saya sampai ke Rasulullah jadi ini apa sebagai satu apa namanya ya pembuktian pembuktian apa pemeliharaan saintia sakra saintia sakra atau kebenaran melalui jalur apa yang disebut tradisi karena bagi filsafat perennial agama itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia tetapi sesuatu yang memang berasal dari Tuhan makanya perlu ditunjukkan sanatnya silsilahnya jadi seperti itu yang pertama jadi salah satu kata kunci untuk menjelaskan pandangan Nasr adalah kata kunci tradisi terus yang kedua Nasr dalam tradisi filsafat perennial dibedakan antara pluralisme dengan the transcendence unity of religion jadi ini dalam diskusi beberapa teman-teman itu memang dibedakan antara pluralisme pluralisme ini pandangan ya pengakuan terhadap keberagaman tetapi dimulai dari yang dari keragaman itu sendiri jadi dari fakta empirik sedangkan the transcendence unity of religion yang yang itu diperkenalkan oleh Schwan yang nanti akan dipertajam oleh Nasr juga nah itu berasal dari metafisika jadi tidak dimulai dari apa tidak dimulai dari fakta empirik keberagaman tapi dari satu prinsip metafisika bahwa dari yang satu itu kemudian muncul yang berasal mungkin itu sekedar tambahan Pak Sudi dari saya untuk apa bukan untuk melengkapi tadi sudah sangat lengkap ya mungkin itu Pak Sudi terima kasih terima kasih Mas Subi baik terima kasih sebelum sebelum nanti Elvi akan akan memodert memoderatori untuk apa komentar dari Ibu Bapak sekalian menutup menutup presentasi ini saya ingin perlihatkan satu apa satu kutipan untuk apa itu relevansinya filsafat perennial jadi perspektif filsafat perennial akhir-akhir ini apa yang orang lihat tentang filsafat perennial nah ini ada satu poin-poin yang saya ambil dari satu buku jadi sekarang ini menarik ya beberapa orang itu tidak lagi marah kalau diberitahu bahwa pemulihan harus datang dari dalam jadi selama masa modern itu orang selalu yakin pemulihan itu harus dari misalnya dari politik dari sistem dari hal yang di luar orang akan ketawa kalau ada yang menyarankan pemulihan itu harus dari dalam dari dalam diri manusia nah tapi sekarang sudah mulai di diapresiasi bahwa pemulihan juga perlu datang dari dalam dari dalam diri manusia nah ini esoterik kata esoterik tadi itu adalah dalam dari dalam jadi sangkaan bahwa segala sesuatu itu adalah masalah politik perlu pengaturan kembali sistem secara radikal ini akan menyelamatkan kita dari krisis peradaban itu sekarang udah gak dianut lagi secara fanatik ini menarik ini akibat dari perkembangan filsafat perenial dan hal-hal yang terkait dengan filsafat perenial jadi kalau 25 tahun 50 mungkin 50 tahun lalu masih fanatik orang dengan pendekatan politik pendekatan sistem pendekatan pendekatan saintifik dan menganggap pendekatan dari dalam itu istilahnya pendekatan dari dalam itu sebagai hal yang tidak masuk akal tidak bisa nah terus juga ada satu kesadaran baru di mana-mana di dunia ini kita bisa lihat di mana-mana termasuk di Jakarta tapi juga di kota-kota besar di dunia modern itu terdapat percobaan-percobaan gaya hidup baru dan kesederhanaan secara sukarela nah ini menarik ya percobaan-percobaan gaya hidup baru mulai menentang konsumerisme mulai menjalankan hidup minimalis hidup minimalis mulai mulai hidup dengan cara zen kalau teman-teman pernah ikut kajian zen di kelas kita tahu maksudnya itu apa karena hidup zen itu kan hidup yang sebenarnya melawan gaya hidup modern konsumerismenya dan juga overthinkingnya dan seterusnya dan juga itu berarti bahwa kesombongan ilmu-ilmu materialistik itu sudah mulai berkurang jadi di 50 tahun yang lalu orang bangga dengan sains menghasilkan saintisme sampai sekarang kelompok-kelompok yang masih sangat bangga dengan sains pun masih masih banyak tapi sekarang sudah berkurang itu kesombongan materialistik ini dan mulai bertengang rasa kalau nama Tuhan itu disebut jadi terutama di Eropa kalau di Indonesia tentu saja ini tidak masalah tapi di Eropa bahwa kita misalnya Nasr itu bukunya Knowledge and the Secret itu mulai bisa dibicarakan di publik dulu yang suci kata Tuhan itu kata yang yang tabu dibicarakan jadi artinya ada perubahan pikiran dimana dimana sekarang mulai ada apa perhatian pada wawasan rohani wawasan spiritual wawasan perennial dan munculnya antusiasme mulainya antusiasme pada soal-soal rohani ini tidak disebabkan oleh berkembangnya agama tapi sebenarnya disebabkan oleh kecemasan materialistik jadi kecemasan materialistik yang bisa timbul dari krisis lingkungan bisa timbul dari krisis bahan bakar yang sekarang dunia alami dengan konflik ukrainia itu ancaman krisis bahan makanan dan seterusnya itu dan juga krisis kesehatan itu membuat kecemasan materialistik itu istilahnya yang membawa mereka kemudian pada pada mulai membuka diri pada perspektif filsafat perennial nah ini menarik disampai disini itu menarik artinya orang sudah mulai meragukan itu yang namanya kepastian teknologi kepastian sains dan orang mulai mulai memberi ruang kepada ketidakpastian kepastian dan seterusnya nah juga yang satu lagi perasaan bahwa percobaan modern itu akan memberikan kita jalan keluar itu sudah mulai ditinggalkan jadi orang mulai menyadari percobaan modern yang menjanjikan kita untuk kehidupan peradaban besar peradaban yang maju itu sebenarnya sudah gagal dengan krisis-krisis krisis ini digabarkan oleh Nasr sudah sejak lama dalam bukunya yang tentang krisis manusia modern dan orang mulai menyadari bahwa bumi hanya tempat persinggahan sementara sehingga suatu penolakan untuk mencapai surga berarti secara tak sengaja turun maksudnya itu penolakan untuk terus berhubungan dengan yang suci yang sakral itu akan membawa kepada neraka membawa kepada krisis krisis yang yang sekarang kita lihat dari krisis dunia modern dan juga masalah mulai dilihat bukan hanya masalah divergen jadi masalah ini dalam dunia modern disebut dengan divergen masalah yang bisa dipecahkan tapi selalu memunculkan masalah baru tapi orang mulai menyadari bahwa masalah itu juga perlu disolusinya dengan masalah dengan pemecahan secara konvergen maksudnya pemecahan dengan misalnya apa namanya krisis ini juga terkait dengan kemanusiaan manusia manusia yang tidak mengenal dirinya misalnya seperti itu itu masalah konvergen nah ini saya ambil dari Schumacher tapi Schumacher ini adalah seorang ahli teknologi media pada tahun 70-an yang sangat terkenal di Indonesia juga sangat terkenal tapi dia adalah orang yang juga sangat mengikuti visafat perennial Nasr bahkan menyebut Schumacher ini sebagai tokoh yang bisa meringkas visafat perennial yang sangat baik dalam bukunya ini A Guide for the Perplex oke nah jadi jadi sebenarnya gerakan Nasrian ini dikatakan gerakan perennial ini sebenarnya sudah cukup kuat lah sekarang ini oke saya kira saya berhenti di sini sudah ada empat yang raise hand silahkan Elvi oke baik terima kasih Pak Budi atas pemaparannya dan terima kasih juga kepada Mas Sufi atas tambahannya ini pertanyaannya banyak ada yang di room chat juga ada yang raise hand nanti sistemnya kita bergantian ya Pak Budi ya silahkan yang raise hand dan yang pertanyaan di room chat akan saya gilir bergantian oke baik dikumpul aja dulu dikumpul lah ya dikumpul berarti nanti ada Mas Sufi juga Mas Sufi barangkali ada waktu bisa kalau punya waktu bisa menjawab juga nanti ikut menambahkan ya baik ahlinya lah ahli Nasr kan Sufi untuk tanggapan dan pertanyaannya saya beri waktu 5 menit kepada Saudara Ezerina mohon untuk on cam dan unmute sementara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya sangat senang sekali dan pemahaman saya selama ini tentang agama-agama seperti itu istilah saya inklusif agama inklusif saya ingin bertanya begini banyak sekali tokoh-tokoh yang berpikir seperti itu inklusif tapi tidak disebut saya ingin ingin bertanya dimana posisi mereka yang pertama kita tahu orang Indonesia namanya Muhammad Subuh dulu tahun 60-an itu juga terkenal sekali dengan latihan kejiwaan dan punya gerakan namanya Susila Budhidharma dan sudah mendunia kemudian yang kedua tokoh namanya Krishnamurti itu lahirnya dari Teosofi dia anak asuhnya Ani Besan tapi dia justru membebarkan kelompoknya kelompok bintang timur dan karena dia tidak percaya agama itu tidak boleh diorganisir jadi tidak percaya agama yang terorganisir kemudian yang lain ada Einstein itu yang sering sebut dengan Bung Hatta itu seorang religius juga tapi seorang seorang sains ada juga Mahatma Gandhi saya kira dia juga sangat dan ada agama baru yang baru tahun abad ini muncul namanya Bahai Bahai itu juga berpaham terbuka jadi dia lebih ke universalism yang terbaru saya lihat juga ada yang namanya Karen Armstrong yang sangat terkenal dengan bukunya History of God dan dia mempelajari semua agama dan mengagap respect pada semua agama itu itu yang pertama dimana letak tokoh-tokoh ini di filsafat perennial barangkali yang kedua saya punya keyakinan dalam Islam ada bunyi ayat yang mengatakan bahwa seorang Muslim itu boleh menikahi ahli kitab saya kira ini sangat 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 inklusif kali dan sebut ahli kitab itu menurut pandangan saya bukan hanya ahli kitab dalam Kristen dan Yahudi tapi semua kelompok masyarakat yang percaya pada kitab-kitab suci dan mempraktekan agama dengan baik menurut saya begitu saya kira ayat Quran ini sangat perennial bagaimana pendapat berumur budi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam ini ada pertanyaan melalui room chat dari Irvan izin bertanya apakah Nasr menawarkan konsep Islamisasi sains IPA dan IPS kalau iya seperti apakah samakah dengan konsep konsepnya Prof Mulyadi selanjutnya ada dari ICA mahasiswa ekonomi dari Sulawesi Tenggara izin bertanya terkait filosofa perennialisme ini semua agama memiliki yang suci tapi kalau kita bahas misal dalam Islam tiada Tuhan selain Allah masih banyak dari kita umat Islam yang mengagungkan kalimat tawhid sehingga tidak sependapat dengan Pancasila atau sila pertama bagaimana kita membentuk cara berpikir terkait titik temu agama-agama dan yang terakhir dari pertanyaan rumchat dari ke KNL singkat saja pertanyaan saya sejauh mana ruang agama-agama lokal leluhur dalam perspektif SHN tentang filsafat parennial adakah titik temu agama-agama salmawi juga menyediakan ruang bagi agama-agama lokal atau leluhur terima kasih banyak kepada mas tiga pertanyaan dulu atau mau ditambahkan lagi pak oke cukup dulu ini oke baik saya akan jawab singkat-singkat aja jadi pak Ezrinal istilah inklusif itu memang istilah yang muncul dan sangat populer di Indonesia karena Cak Nur kata inklusif itu muncul dari beliau kemudian tadi Mas Suwi sudah bilang tentang kata pluralisme pemikiran terkait dengan agama-agama juga seringkali menggunakan kata pluralisme di dalam dunia pemikiran Islam itu kata pluralisme itu populer sekali misalnya Farid Esha ada seorang pemikir Afrika Selatan sering ke Indonesia dia menggunakan kata pluralisme pemikiran plural Cak Nur juga sering dikaitkan dengan pluralisme memang ada diskusi seperti tadi dikatakan oleh Mas Ruby apakah filsafat perenial setuju dengan pluralisme itu jawabannya kalau filsafat perenial mereka lebih nyaman pakai istilah kesatuan transcendent agama-agama tapi para pemikir pluralis di Indonesia itu dengan rileks saja mengambil filsafat perenial untuk pluralismenya apakah ini sesuatu yang tidak disetujui atau tidak disetujui oleh oleh Nasr ya kalau dalam filsafat postmodern pengaruh sudah mati jadi kita bisa mengambil manfaat dari narasi itu tapi biasanya mereka tidak membuat ekstrim antara pluralisme dan kesatuan transcendent agama-agama oke soal nama-nama tadi Pak saya ingin kasih komentar dulu tentang Pak Subuh Pak Subuh ini oleh Nasr disebut jadi Nasr pernah menyebut tentang Pak Subuh di satu bukunya kalau tidak salah bukunya buku tentang history of Islamic philosophy dan disitu ada bagian Indonesia nah jadi sejarah filsafat di Indonesia Nasr bicara macam-macam tentang Hamzah Fansuri tentang Wujudiyah tentang aliran-aliran sampai ke yang di Jawa itu ya tradisi filsafat sufisme di Jawa tapi dia juga menyebut adanya tokoh Indonesia namanya Pak Subuh itu yang dengan organisasinya Subuh membuat tarekat-tarekat di Eropa dia sebut di kota-kota mana ada tarekatnya Pak Subuh itu dan dia menyebut ini adalah tarekat dari Indonesia jadi ini menarik Nasr Nasr menganggap bahwa Subuh itu sebuah tarekat sementara dalam wacana di Indonesia Subuh itu dibicarakan terkait dengan kepercayaan tapi saya kira hakikatnya Subuh itu pasti sufisme tokoh-tokoh yang lain saya kira menarik Krishnamurti ini sangat menarik saya juga sangat suka dengan Krishnamurti saya bacaan saya tentang spiritual yang pertama itu Krishnamurti itu bacaan saya yang saya baca di akhir SMA dan Krishnamurti ini memang menarik sekali dan seorang filosof besar India yang beda sekali dengan tradisi mistik India yang lainnya dan juga Einstein Gandhi bahai kan Armstrong saya kira saya setuju bahwa semuanya adalah tokoh-tokoh inklusif atau tradisi inklusif yang mereka menggambarkan tentang hal-hal yang perenial tapi yang sesuatu yang saya agak aneh sebenarnya nanti Mas Hubi barangkali bisa kasih input karena beliau kan ahli filsafat perenial kalau saya kan pengebira filsafat perenial nah jadi tokoh-tokoh filsafat perenial itu agak tidak terlalu apresiasi pada tokoh-tokoh ini itu juga saya herat misalnya nama yang pertama saya sebut tadi siapa tadi Aldous Huxley Aldous Huxley menulis buku perenial filosofi tapi itu oleh para filosof perenial dalam dalam grup ini dalam aliran ini alirannya suang naser ini dan teman-temannya itu Huxley tidak dianggap sebagai filosof perenial sejati dia dianggap filosof perenial yang eklektik kan kalau kita lihat bukunya itu dia cuplik sana cuplik sini dari tokoh-tokoh mistik sufi dan lainnya tapi sebenarnya itu telah membuat pencerahan di Eropa jadi benih-benih perenial itu ditumbuh jadi memang ini menarik tapi kalau menurut saya ini menurut pandangan pribadi saya pemikiran-pemikiran itu sifatnya perenial jadi filsafat perenial itu sifatnya luas dan bisa kita pakai untuk segala pemikiran yang paling tidak definisinya Huxley yang tiga saya sebut tiga tadi dia mengembangkan hal yang metafisik atau fisikologi dan juga etik oke yang kedua yang kedua ini isu yang agak beda saya sendiri tidak tahu filsafat perenial jawabannya bagaimana tentang pernikahan beda agama filsafat perenial itu terlalu banyak bicara dalam dimensi metafisik tidak dalam dimensi kasus-kasus konkret kalau kalau tadi kan saya sebut ada neotradisionalisme ada neomodernisme kalau neomodernisme itu akan bicara jadi yang kedua ini tentang pernikahan beda agama itu sangat banyak digali oleh misalnya orang seperti Cak Nur itu banyak bisa menggali ke dalam persoalan ini tapi pada Nasr Nasr tidak masuk dalam soal-soal fikih seperti ini dia masuk pada dimensi gnosis makrifat jadi itu jawabannya ada banyak hal yang bisa kita disekusikan soal pernikahan beda agama saya kira beberapa waktu yang lalu Zainun Kamal bicara tema ini dan saya kira undangan juga datang ke teman-teman dari satu pena kemudian yang kedua Irfan soal Nasr itu sebenarnya tidak mengembangkan Islamisasi sains kata Islamisasi sains tidak disukai oleh Nasr buat Nasr bukan Islamisasi sains yang harus dilakukan itu adalah istilah dia bahwa kita harus menemukan kembali saintia sakra sacred sains jadi sains sakral jadi kalau Islamisasi sains itu kan misalnya siapa ya saya kira Najib Al-Atas Islamisasi sains atau Faruqi atau Triple IT kalau organisasi Triple IT itu mengembangkan Islamisasi sains sains Nasr sering dibawa-bawa ke dalam soal Islamisasi sains tapi Nasr lebih cocok istilahnya itu sains suci sains sakral bedanya dengan Prof Mulyadi Prof Mulyadi dengan relax menggunakan istilah Islamisasi sains tapi dia juga mengerti posisinya Nasr dengan sacred sains dan saya kira ada titik temunya antara Nasr dengan Prof Mulyadi pertanyaan yang ketiga dari siapa Ica jadi persoalan Tauhid dan Pancasila ini sesuatu yang sekarang di BPIP didekati dengan filsafat perenial jadi menarik itu filsafat perenial bisa menjadi jembatan dalam soal kalangan orang beragama punya Tauhid atau monoteisme dan kemudian dengan Pancasila bagaimana itu tentu ini panjang tapi kira-kira filsafat perenial bisa menjadi fondasi untuk Pancasila terakhir dari Bang Enel tempat agama lokal ini menarik agama lokal dalam pemikiran filsafat perenial Nasr Nasr tidak pernah menulis tentang agama lokal tapi gurunya Fritjof Schwung dan pasti diaminin oleh Nasr gurunya Fritjof Schwung itu adalah seorang filosof yang mencoba menggali dimensi perenial dari agama lokal Amerika Indian Amerika agama India dia punya beberapa buku dan karena itu dia juga dijadikan sebagai warga komunitas lokal Indian di Amerika itu oleh rajanya oleh kepala sukunya Nasr Schwung diangkat sebagai warga kehormatan karena usahanya itu memperkenalkan dimensi filsafat perenial dari Indian Amerika Nasr sebagai seorang ahli studi Islam dia tidak pernah menggali soal ini kelihatan saya lupa saya tidak ingat lagi tapi saya kira pandangan Nasr sama dengan Schwung bahwa bahkan dalam tradisi tradisi kecil kita pakai istilah itu tanda petik kalau biasanya yang digali itu tradisi besar agama-agama agama-agama sebut saja gampangnya agama yang enam tapi masih ada Yahudi agama-agama yang besar lainnya mereka biasanya menulis menggali dari agama-agama itu tapi di dalam agama lokal sebenarnya ada dalam ilustrasi Schwung sebenarnya tidak penting itu agama lokal atau agama besar yang penting itu dia memberi ilustrasi begini kalau agama besar agama dunia itu sering punya klaim dia seperti kalau ibarat cahaya cahayanya melimpah ruah seperti kita berdiri di tengah di tengah hari cahayanya penuh dan agama lokal bisa disimpulkan sebagai cahaya yang kecil yang muncul di pagi hari dari bilik di rumah kita yang dari bambu itu bilik yang cahayanya masuk ke dalam ruangan nah kata Schwung sebenarnya tidak penting cahayanya melimpah ruah atau cahayanya hanya sedikit saja yang penting adalah pertama kita menjalani cahaya itu tidak menjalani apa yang menjadi petunjuk dan cahaya itu istilah Al-Quran petunjuk dan cahaya kalau tidak menjalani tidak ada gunanya kalau menjalani walaupun cahayanya kecil dia akan sampai pada sumber cahaya juga itu istilahnya Schwung yang pasti diaminin oleh Nasr dan saya kira kita sebenarnya punya sekarang dengan perspektif istifat perennial kita bisa pakai untuk menggali segi-segi rohani religiusitas dari agama-agama lokal jadi saya kira Nasr setuju dengan soal adanya dimensi perennial dari agama-agama lokal atau agama-agama tradisi oke oke begitu Elvi oke baik ini masih ada waktu satu menit lagi atau ini mau ditambahkan lagi waktunya satu sisi lagi ada tambahan kira-kira dari Mas Subhi saya lupa ya Mas Subhi dulu kasih komentar dulu sedikit iya 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 terima kasih ini pertanyaannya menarik-menarik ya kalau beberapa tokoh tadi yang disebut jelas kalau dalam konteks grupnya Nasr ini memang nggak masuk ya tapi bahwa para pemikir banyak pemikir seperti Cak Nur juga memiliki aspek-aspek pemikiran perennial ya pasti ada saya sepakat dengan Mas Budi tadi terus Islamisasi sains juga Nasr tidak mempromosikan itu mungkin saya pernah bikin makalah nanti mungkin saya bagikan ke teman-teman juga khusus untuk soal pandangan Nasr tentang Zion ini resakralisasi kalau nggak salah saya apa diistilahkan saya presentasikan di YN Nurul Jati Cirebon waktu itu jadi memang Nasr tidak terlalu berminat untuk masuk ke gelombang Islamisasi Zion karena ya lagi-lagi tidak bisa seperti mungkin juga Fazlur Rahman itu kan nggak setuju juga dengan istilah itu karena nanti ada ada Zion Islam Zion Kristen Zion Buddha dan seterusnya jadi tidak produktif kemudian tentang agama leluhur saya sendiri juga tidak menemukan seks Nasr tentang agama leluhur ini tetapi kalau kita lihat kembali ke pandangannya Shuan Shuan kan pernah menjelaskan juga tentang bahwa Tuhan itu sebagai kebenaran itu kan hadir dengan berbagai cara dan ditangkap oleh manusia juga dengan berbagai bentuk bentuk yang pertama alam bentuk yang kedua adalah manusia dan bentuk yang terakhir adalah verbal jadi ada tiga ada tiga penangkapan manusia terhadap kebenaran Tuhan itu jadi yang pertama itulah nanti mungkin akan menjadi yang kemudian disebut sebagai agama-agama lokal ketika manusia menemukan manifestasi Tuhan di dalam alam di pohon di gunung dan seterusnya lalu kemudian manifestasi Tuhan sebagai manusia itu nanti ada dalam kristianitas dan juga ada dalam tradisi hinduisme Tuhan sebagai yang hadir dalam konteks manusia jadi apa istilahnya wahyu yang mendaging itu ya Mas Budi wahyu yang mendaging jadi kebenaran yang yang mewujud dalam diri manusia dan yang terakhir adalah verbal dan verbal ini seperti Islam ya itu wahyunya wahyu verbal jadi bisa saja seperti itu jadi itu diakui sebagai agama dengan A besar itu kalau dalam konteks pemikirannya Siwon yang saya pikir juga Nasr mengikuti itu dan yang paling jadi catatan bagi Nasr sebenarnya adalah New Age jadi sangat keras sekali terhadap New Age karena New Age mencampur mencampur dari agama diambil dari agama jadi campuran itu yang menurut Siwon dan juga Nasr itu akan merusak jiwa manusia karena jiwa manusia ini sebenarnya sudah cocok dengan satu bentuk agama tertentu mungkin itu Mas Udi tambahan baik terima kasih kepada Mas Udi atas tambahan dan tanggapannya ini kira-kira berapa pertanyaan lagi Pak ya dua lah dua dua oke untuk yang sudah raise hand kepada saudara Denny Satrio silahkan untuk on cam dan unmute baik baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan selamat sore saya izin bertanya yang pertama terkait konsep metafisika Syed Hussein Nasr ini apa yang menjadi landasan epistemologinya atau perbedaannya dengan metafisikanya Muhammad Iqbal itu yang pertama lalu yang kedua saya ingin ini saya juga bertanya sekaligus ingin mengkonfirmasi apakah pernyataan saya ini benar kalau misalnya kemudian tadi sains sakral itu contohnya misalnya dalam peristiwa Ibrahim yang dibakar kemudian merasakan tidak panas karena kalau dalam penjelasan rasional secara sains itu kan api itu terdiri dari dua substansi yaitu api dan panasnya nah apakah filsafat parianialisme Syed Hussein Nasir ini menganggap bahwa Al-Quran atau Kitab Suci itu harus dijadikan sebuah konsep yang istilahnya itu adalah sebuah fiksi yang kemudian dari fiksi itu kita mencari landasan yang rasional untuk menuju kepada telos atau dari sebuah akhir kalau dalam bahasanya Aristoteles itu seperti itu jadi kalau apakah benar Syed Hussein Nasir ini mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah sains sakrat yang bisa dijelaskan secara ilmiah dari semua ayat-ayatnya salah satu contoh-contoh tadi karena kasus Ibrahim ini kan tidak disaksikan sendiri oleh Muhammad sebagai nabi karena periodenya saja sudah beda nah konsep kebenaran yang ingin dibangun oleh Al-Quran ini apakah harus dipahami sebagai fiksi terlebih dahulu untuk membimbing manusia itu memiliki iman atau menuju kepada sebuah telos terima kasih kepada bapak-bapak pemateri selamat sore satu lagi untuk pertanyaan bagi yang saudara isen kepada saudara Abdul Hafid Paronda baik silahkan on cam dan unmute terima kasih Mbak Elvi Assalamualaikum Warahmatullahi Ya saya mungkin ingin menanyakan satu hal saja saya ya mudah-mudahan ini layak sebagai pertanyaan jadi kalau bicara perennialitas dan titik temu agama agama ada satu hal yang selama ini bikin penasaran buat saya karena sebenarnya kalau dari sisi apa menikmati kebenaran mengajak sebanyak-banyaknya orang kan itu jauh lebih mulia jadi jangan menikmati kebenaran sendiri nah dalam hal apa titik temu agama-agama sepintas sebelah ada dua perspektif ada orang dari dalam keluar ada dua dari luar ke dalam maksud saya yang pertama itu dia mendalami satu agama tertentu kemudian dia berproses membangkan sikap bijak untuk mengajak semua orang dengan jalan apapun untuk mencapai Tuhan yang agung sebaliknya ada juga dari luar dia masuk lewat pintu-pintu inklusivitas kemudian masuk pada satu bentuk peribadatan tertentu dengan memilih konsep agama tertentu nah tentu kita disini kan bukan tempatnya mempersoalkan agama apa di anak orang bahkan di komunitas kajian kita ini sudah sangat bagus bagaimana inklusivitas itu dibangun dan mengajak semua orang untuk bertuhan dan mendapatkan manfaat dari apa diakini dan diketahuinya nah pertanyaan saya adalah apakah dalam konteks perennialitas atau titik temu agama-agama rujukan personal ketuhanan itu menjadi tidak penting nah kalau case ini dikembangkan pertanyaannya menjadi seperti ini lebih kasarnya ya apakah ketika misalnya saya merasakan esoterisitas dalam keberagamaan yang di diri saya itu apakah Tuhan A atau Tuhan B bagaimana saya bisa mendefinisikan itu sementara ini sangat penting ketika dengan esoterisitas kebatinan keberagamaan yang menghadirkan ketentraman ingin saya jadikan suatu bahan transmisi kepada orang-orang lain agar juga merasakan hal yang sama dalam suatu stabilitas jiwa kemanusiaan saya pikir demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik langsung saja kepada Pak Budi atau Mas Subhi untuk tambahannya juga pertama ya Mas Deni Satrio konsep metafisikanya Nasr dengan Iqbal ya dekat sekali sangat dekat sebenarnya sangat dekat kita tahu Iqbal itu dia mendalami metafisika Persia disertasinya itu tentang metafisika Persia jadi dia sangat ahli dan boleh dikatakan Iqbal itu adalah orang yang memperkenalkan satu tradisi filsafat yang yang pada waktu itu kurang dikenal di Eropa yaitu filsafat filsafat Persia atau filsafat Pasca Ibn Rusya kalau di Eropa terkenalnya filsafat Ibn Rus tapi filsafat yang setelah Ibn Rus dalam pemaparan filsafat Islam di Eropa tidak ada filosof setelah Ibn Rus padahal masih ada di Persia nah itu yang biasa disebut Pasca Ibn Rus atau lebih tepat Pasca Ibn Sina karena dia lebih dekat dengan pemikiran Ibn jadi itu jawaban metafisikanya Nasr dan Iqbal itu ya dekat sekali metafisika perennial itu ya sebenarnya metafisika yang ada di dalam pemikiran seperti Suhrawardi Suhrawardi itu di di anggap sebagai fondasi metafisik yang penting sekali di dalam filsafat perennial ada satu buku atau tulisan awalnya tulisan kemudian jadi buku di dalam dalam satu serial buku tentang tentang spiritualitas tentang spiritualitas agama-agama ada jilid ke-20 itu Nasr menjadi editor untuk dua jilid tentang tasawuf dua jilid tasawuf yang lainnya agama-agama macam-macam dari agama kuno sampai agama New Age disitu ada artikel Nasr tentang teologi filsafat dan gnosis jadi pada filsafat perennial yang disebut dengan kata filsafat itu bukan filsafat rasional tapi lebih tepat itu gnosis dan urayan Nasr tentang gnosisnya ini atau filsafat mistik atau filsafat yang yang memberikan urayan tentang jalan hati bukan hanya jalan rasio itu dimulai dari Suhrawardi tentu saja nanti ada para filosof Iran seperti Mula Sadra dan murid-muridnya Sadra sampai para filosof sekarang seperti Nasr sendiri jadi metafisika inilah sebenarnya adalah metafisika yang diperkenalkan oleh Nasr yang diringkas oleh Iqbal Iqbal meringkas sejarah metafisika di Persia tapi kalau lihat periodenya Nasr pasca Iqbal Nasr itu sudah lebih jauh dari Iqbal dan sampai sekarang Nasr itu dan Nasr sudah melihat perkembangan perkembangan baru dari bagaimana filsafat Persia itu menjadi lebih dikenal dan tokoh-tokoh perennial itu memberi kontribusi terutama murid-muridnya Nasr atau murid tidak langsung Nasr yang menulis disertasi tentang filosof di Persia kira-kira seperti itu jawabannya kemudian soal sains sakral jadi sains sakral ini memang apa ya kita harus pahami bahwa sains sakral ini adalah sebuah sains yang kalau metodenya metode sainsnya itu tentu saya belum lihat apakah ini berbeda atau tidak nanti mungkin bisa memberi kita insight tapi menurut saya dari segi metode sainsnya sains sakral itu ya metode sains seperti pada umumnya sains hanya bedanya pada sakralnya itu pada yang sucinya maksudnya di dalam seluruh proses ilmiah proses kerja itu ada Tuhan di dalam sains gampangnya begitu ada yang suci contohnya sains islam sains islam itu begitu dibanggakan dalam sejarah sains karena dia merintis satu metode sains yang sebenarnya itu metode sains yang kalau kita lihat sampai sekarang itu metode sains yang terus berkembang dan dikembangkan hanya bedanya pada sains modern yang suci sudah tidak ada sudah dibuang dalam sains modern resakralisasi yang tadi disebut oleh Mas Subi itu maksudnya supaya dalam sains modern ini ada yang suci lagi tapi bagaimana itu itu satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah bagaimana sains sakral itu bisa beroperasi di dalam suatu proses ilmiah sekarang ini itu saya tidak tahu jawabannya nanti Mas Subi yang harus menjawab ini jadi Al-Quran tentu saja tidak dilihat sebagai sebuah buku sains pada Nasr saya kira saya setuju dengan Karen Armstrong dalam soal ini dan pasti akan diaminin oleh Nasr juga melihat Al-Quran itu jangan secara secara saintifik literal kalau pakai istilahnya istilahnya siapa istilahnya Armstrong nanti kita akan diskusikan ini Sabtu depan Sabtu depan kita akan mendiskusikan satu buku dari Karen Armstrong tentang Kitab Suci yang baru terbit di Misan ada istilahnya Karen Armstrong pembacaan Kitab Suci itu sekarang menjadi sangat rasional menggunakan otak kiri kira-kira gitu otak hanya sebagian kiri yang dulu orang membaca Kitab Suci atau membaca Al-Quran dan Kitab Suci lainnya dengan otak kanan jadi di buku itu setelah panjang lebar dia lakukan perjalanan pada semua Kitab Suci seperti biasa Karen Armstrong tapi di ujungnya dia memberi rekomendasi perlunya pembacaan dengan otak kanan pada Kitab Suci sekarang ini karena kalau enggak hasilnya adalah pembacaan yang ekstrimnya seperti ditafsirkan oleh ISIS misalnya jadi tindak kekerasan itu menarik ya pembacaan dengan otak kanan saya kira kalau pakai bahasa Karen Armstrong tadi Nasr itu membaca Quran dengan otak kanan Fisafat Perennial membaca Quran dengan otak kanan dan Nasr kebetulan juga seorang apa namanya seorang mungkin penerjemah penerjemah atau editor dari sebuah sebuah tafsir Quran yang sudah terbit beberapa tahun yang lalu dan kalau kita lihat Nasr menafsirkannya secara sofistik dan itu berarti menafsirkannya dengan otak kanan itu menarik ya membaca Nasr dari pandangan yang sekarang lagi banyak dibicarakan terakhir Pak Hafid saya setuju Pak Hafid jadi sebenarnya titik temu agama-agama itu ada pada pada segi esoteriknya yaitu ya perjalanan dari dalam dari luar ke dalam saya saya kurang paham dari dari dalam ke luar itu kalau ilustrasinya Nasr itu kayak apa akan menjadi bertentangan tapi perjalanan dari luar ke dalam dalam istilahnya Frito Schwung yang juga sering diulang oleh Nasr jadi perjalanan beragama itu adalah perjalanan the heart of religion perjalanan untuk sampai pada pada inti agama yang ada di dalam yaitu the heart of religion dan seorang beragama harus terus-menerus menghidupkan jantung agama itu di dalam hidup sehari-harinya dalam pandangan metafisiknya pandangan psikologinya pandangan etiknya kalau tadi kita pakai definisi perennial orang yang sudah realisasi di situ oleh oleh Schwung disebut dia punya agama sendiri agama agama dalam arti perennial yaitu agama yang disebut dengan religion of the heart semua agama-agama sebenarnya mengajarkan religion of the heart dalam soal religion of the heart ini tentu saja sudah bukan Tuhan yang personal yang dihayati tapi sudah Tuhan yang tidak personal Tuhan yang ada dalam pengalaman karena Tuhan yang personal itu kan Tuhan yang dalam segi eksoterik Tuhan yang digambarkan dalam misalnya dalam teologi dalam ilmu kalam Tuhan yang digambarkan dalam fikir jadi semuanya eksoterik tapi Tuhan yang makin dalam dalam esoterik dalam kalau tasawuf akan lebih jelas lagi itu Tuhan yang impersonal oke mungkin itu cukup baik terima kasih Pak Budi karena waktunya bisa nambahkan sedikit sebelum ditutup ya sebelum ditutup mari kita dengar tambahan dari Mas Ubi sekaligus nanti closing statement ya Pak Budi ya deh nanti di closing statement aja saya mau kasih komentar soal New Age baik lanjut Mas Ubi kepada Mas Ubi kami persilahkan ya saya hanya ingin menambahkan soal membaca Al-Quran tadi jadi memang Al-Quran itu bukan kitab sain sain dalam arti modern ya karena kalau disebut sain dalam arti tradisional itu akan sangat berbeda maknanya karena masih memberikan ruang intelek sebagai instrumen epistemologi untuk mendapatkan pengetahuan jadi perbedaannya sebenarnya sangat tipis sekali antara sain modern dengan sain tradisional itu jadi perbedaannya hanya salah satunya di instrumennya jadi dalam sain tradisional intelek atau hati kolb itu masih dijadikan sebagai apa namanya sebagai instrumen epistemologi untuk mendapatkan pengetahuan yang ini dibuang oleh filsafat apa filsafat barat modern dan sain modern dan itu yang pertama yang kedua tentang pembacaan Quran tadi dalam The Guardian of Truth Nasr membandingkan pembacaan Al-Quran dengan pembacaan Al-Quran jadi kalau sain modern itu membaca Al-Quran itu seperti halnya kaum literalis membaca Al-Quran jadi dari sisi sisi eksoteriknya saja dari sisi kulitnya saja nah Nasr menawarkan seperti halnya juga para sufi itu pembacaan lain yaitu model Ta'wil atau yang disebut sebagai hermenetika spiritual jadi nah ini metodenya saya saya sudah tulis Mas Budi di buku ini saya ada buku tengoklah ke dalam ini bukunya sudah agak lama sudah dicetak terbatas juga jadi metode Ta'wil bagaimana membaca Al-Quran dari dengan pendekatan perenial yaitu bagaimana agar Al-Quran itu sebagai wahyu betul-betul betul-betul mewahyukan dirinya pada kita yang kemudian disebut kalau dalam tradisi Ulumul Al-Quran disebut sebagai Ta'wil jadi hermenetika spiritual jadi kita mempasifkan diri biarkan Al-Quran yang yang hadir begitu lalu kemudian kita menangkap pesan-pesan batin dari Al-Quran nah problem besar dalam pembacaan Al-Quran itu kan kita terlalu dominan kita itu subjek Al-Quran itu adalah objek nah ini harus dibalik jadi Al-Quran itu yang sebenarnya aktif Al-Quran itu yang nanti akan bicara kalau kita membuka diri ini mungkin seperti hal mungkin fenomenologi mungkin seperti itu ya pendekatannya teman-teman nanti saya akan bagikan PDF-nya mungkin nanti saya akan bagikan dari buku Tengoklah kedalam ini salah satunya menyinggung tentang Al-Quran dan membaca Al-Quran dari Persektur Perennial itu sih yang saya tambahkan jadi prinsipnya bahwa dalam membaca Al-Quran Nasr menawarkan pembacaan batin yang kemudian disebut sebagai takwili itu sih Mbak Elvi terima kasih terima kasih untuk masuk atas tambahannya kalau statement untuk Pak Budi kami persilakan sedikit sedikit saja karena saya mungkin mau menutup kajian kita jadi pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah mengikuti program forum studi agama dan filsafat filsafat Nasr empat kali pertemuan dan ini sangat apa ya saya sendiri belajar banyak dari pertemuan ini ada banyak hal yang baru sebenarnya yang bisa kita terus hidupkan dari filsafat perennial karena filsafat perennial ini betul-betul memberi seperti kalau modernitas itu adalah sebuah padang pasir ini adalah oase jadi oase ketika kita hidup di tengah dunia modern yang sangat luar biasa ini kita memerlukan suatu oase dan filsafat perennial bisa memberi oase itu dengan perspektif-perspektifnya yang spiritual ada banyak yang belum kita pelajari tentu saja tapi mudah-mudahan empat kali pertemuan ini bisa memberi pembuka pintu pembuka kepada ibu bapak sekalian memberikan kunci-kunci sehingga kemudian ibu bapak sekalian bisa mendalami pemikiran Nasr Nasr sangat beruntung karena di Indonesia hampir semua bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi saya kira Nasr memang saya kira dia perlu membanggakan Indonesia juga walaupun sebenarnya di Indonesia dibandingkan Malaysia Nasr sebenarnya lebih populer di Malaysia daripada di Indonesia tapi seperti saya sudah lakukan googling siapa sudah menulis tentang Nasr seperti ada dalam Google Drive banyak sekali Sarjana Indonesia sudah menulis Nasr jadi Nasr cukup populer juga jauh lebih populer daripada waktu dia pertama kali datang ke Indonesia sekali lagi terima kasih ibu bapak sekalian untuk partisipasinya dalam forum empat kali ini kita akan ketemu mulai satu tema lain salah satunya kami akan membuka KPII kedua yang akan fokus ke tokoh-tokoh pemikir-pemikir terkemuka Indonesia dan tema-tema dan ini akan berjalan sepanjang satu semester dari September sampai Desember ini terbuka pada semuanya ibu bapak sekalian silahkan untuk ikut dan kami akan berusaha untuk membuat KPII kedua ini bisa lebih baik daripada KPII pertama mudah-mudahan insyaallah dengan doa semuanya dan partisipasi ibu bapak sekalian nanti pengumuman soal itu nanti akan saya share atau sudah saya share di dalam WA-WA kita begitu Elfi mungkin bisa ditutup baik terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah hadir pada diskusi sore hari ini terima kasih kepada Pak Budi menawang para barannya dan Mas Subhi atas tambahannya dan tangkabannya terima kasih atas para penanya yang sudah antusias sekali dan sore hari ini nah bersama kita mulai foto nanti untuk para hadirin yang mempunyai social media bisa mention kita untuk semuanya nanti saya kirim lewat WAG dan untuk bisa jadi kalau misalnya ada yang mau update di social media bisa tag kami oke sudah siap sudah siap semuanya oke satu dua tiga untuk yang punya social media bisa tag kami Alsa Findo nanti akan kita repost terima kasih untuk para hadirin semuanya selamat sore dan selamat malam kami mohon undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di diskusi selanjutnya minggu depan assalam 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 ya makasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih mas budi terima kasih selamat sore semua